Soman, bukan obat, tapi bekerja lebih baik dari obat. Nama saya Samyana Dwi Henry Wibawanto, orang-orang jenderal menganggil saya Pak Sam. Saya bergabung dengan PT Soman Indonesia sejak tahun 2010, sekitar 5 tahun yang lalu. Sebelumnya, saya berkarir di salah satu perusahaan farmasi terbesar dan terkenal di Indonesia, kurang lebih selama 17 tahun. Ada pertanyaan, kenapa saya kok tertarik dengan Soman? Kenapa saya meninggalkan karir saya yang sudah saya rintis 17 tahun yang lalu? Karena saya melihat kenyataan pada saat punya radio, tetapi satu poin yang membuat saya sangat tertarik adalah mereka yang sudah datang itu, datang yang kedua kalinya, bahkan datang yang ketiga kalinya. Inilah yang menjadi pertanyaan saya, ada apa dengan Soman? Setelah saya tanya mereka semua, mereka mengatakan, Pak sakit saya sudah sembuh setelah minum Soman. Sakitnya apa? Ada yang sakit stroke, ada yang sakit diabetes, ada yang sakit jantung. Coba bayangkan sekarang, dengan satu produk yang namanya Soman, menyembuhkan atau mampu mengatasi berbagai macam keluhan penyakit. Satu produk saja. Nah, inilah awal, saya rela menjadi stokis center dari PT Soman Indonesia. Sesuai dengan mutu Soman yang tidak diragukan lagi, saya yakin, saya yakin-yakinnya, Soman pasti mendapat animu masyarakat, mendapat perhatian yang luar biasa dari masyarakat. Dan ini bisa dibuktikan dari sisi marketing, sisi market kami. Dan yang lebih menggemerakan adalah grafik penjualan Soman di Jawa Timur senantiasa naik terus. Nah, ini berarti penerimaan masyarakat terhadap Soman di Jawa Timur semakin lama, semakin besar. Kami menyadari bahwa setiap konsumen, apapun produknya, selalu menginginkan layanan informasi. Ada sarana bagi konsumen untuk bertanya. Kami menyadari itu semua. Oleh karena itu, kami sudah membentuk suatu sistem layanan informasi kepada konsumennya. Nah, antara lain adalah kami membentuk suatu layanan informasi perkota. Dan ingat, layanan informasi itu 24 jam. Saya lebih suka tantangan. Tantangannya adalah bagaimana menjadikan Soman sebagai solusi bagi masyarakat Jawa Timur untuk meningkatkan derajat kesehatannya yang efektif dan yang ekonomis. Makanya saat saya ditelepon oleh konsumen, Pak Sam, terima kasih setelah minum Soman, penyakit saya sembuh. Inilah yang membuat saya itu suka. Itulah yang membuat saya itu bahagia. Ada kepuasan batin di situ. Di saat ada orang lain sembuh dan orang lain itu mau mempromosikan Soman, mau merekomendasikan Soman ke kolega-koleganya yang lain, kepada orang-orang lain. Dukanya tentu ada juga. Yaitu pada saat Soman dibutuhkan oleh masyarakat, penjualan kita itu kencang, produk tidak ada. Itu dukanya. Kami percaya Soman selalu melakukan pembenahan-pembenahan terutama terhadap stoknya. Soman, berani coba, berani sembuh. Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat.